Assalamualaikum Hai semua Beberapa waktu lalu Aku pernah bikin video Misoa dari mie instan Banyak teman-teman yang request Resep misoa dari Bihun Nah di video kali ini Aku bakal bikin itu Gimana cara buatnya Tonton terus video ini sampai selesai Untuk bahan-bahannya Disini kita perlukan Dua keping bihun Nah ini udah aku rendam Di air yang hangat Kemudian kita perlukan Daun bawang dan daun sup Ini udah aku iris-iris tipis Seperti ini ya Lalu ada wortel parut Ada garam Dan kaldu jamur 4 sendok makan Tepung terigu Ini kita larutkan dengan 150 ml air Kita aduk sampai semuanya merata Untuk menggoreng Kita perlukan 2 butir telur Ini udah aku kocok Kemudian ada tepung panir Secukupnya Untuk bumbu halus Kita perlukan 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 5 buah kemiri 2 buah cabai merah Atau kalian suka pedas Bisa ditambahin 3 buah cabai kecil 3 buah cabai kecil Dan 1 sendok teh merica Kita beri sedikit air Lalu kita blender semua bumbu Pertama-tama kita tumis terlebih dahulu Bumbu halus Kemudian kita beri garam Dan kaldu jamur secukupnya Kita tumis bumbu Sampai harum Dan sampai bumbunya matang Kalau sudah seperti ini Kita masukkan 500 ml air Kemudian kita aduk-aduk Lalu kita masukkan Parutan wortel Kemudian kita masukkan Daun bawang dan daun sup Yang telah kita iris-iris tadi Lalu kita aduk-aduk Sampai semuanya merata Dan sampai sayuran ini matang Nah kalau sudah mendidih Seperti ini Sekarang kita masukkan bihunnya Kita aduk-aduk Sampai semuanya rata Dan sampai matang ya Kalau bihunnya sudah matang Dan masih sedikit agak basah Seperti ini Bisa langsung kita masukkan Tepung terigu Yang telah kita larutkan Dengan air tadi ya Kita kecilkan api kompon Lalu kita aduk sampai merata Secara cepat Supaya bihunnya tidak menggumpat Kalau sudah seperti ini Bisa kita langsung matikan api kompornya Dan sudah siap kita masukkan Ke dalam cetakan Kita masukkan semua adonan misoa Kemudian kita tekan-tekan seperti ini Supaya padat merata Kemudian kita masukkan ke dalam freezer Selama lebih kurang 30 menit Nah setelah itu Kita keluarkan dari cetakan Seperti ini penampakannya Kita balik Nah ini dia Langsung bisa kita potong-potong Sesuai selera Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai Aku potong-potong Tahap selanjutnya Kita baluri potongan misoa Dengan telur Dan tepung panir Kita ulangi Sampai semua potongan misoanya ini Habis ya Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai, sekarang kita goreng Kita goreng misoan di minyak yang panas dan api yang sedang ya Jangan lupa dibolak-balik supaya misoannya matang merata Kalau sudah kecoklatan seperti ini, ini tandanya sudah matang dan sudah bisa kita angkat Nah miso wabihun kita sudah jadi Selamat mencobanya di rumah ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe dan share di seluruh sosial media kalian Assalamualaikum